Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Hari ini kita masih belajar tema 3, yaitu subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 Mari kita lihat bersama-sama ya pembelajarannya Hewan langka yang ada di Indonesia Kita lihat ya bersama-sama Yang pertama ada Harimau Sumatra Harimau Sumatra mempunyai warna paling gelap diantara semua jenis harimau Harimau Sumatra hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatra Keberadaan Harimau Sumatra semakin langka dan dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah Perusakan habitat adalah ancaman terbesar terhadap populasi Harimau Sumatra Berikutnya burung cendrawasi Burung cendrawasi merupakan salah satu fauna yang berasal dari Indonesia Burung yang indah ini berasal dari Papua Burung cendrawasi dijuluki sebagai burung yang berasal dari sorga Burung cendrawasi jantan dikagumi karena keindahan warna-warna bulunya Dan dipergunakan untuk menarik perhatian burung cendrawasi betina Berikutnya burung jalak Bali Burung jalak Bali dikenal sebagai burung kicau periang yang berasal dari Bali Dilindungi oleh pemerintah Indonesia Burung jalak Bali dilindungi oleh pemerintah karena jenis burung ini hampir punah Akibat penangkapan liar oleh orang-orang tidak bertanggung jawab Kelebihan burung jalak Bali antara lain mempunyai warna tubuh yang sangat indah Karena dibalut dengan warna putih semua Kecuali di bagian ekor berwarna hitam Di bagian pipi berwarna biru cerah Dan di bagian kakinya berwarna abu-abu Kupu-kupu Kupu-kupu termasuk jenis rangga Kebanyakan kupu-kupu memiliki warna yang indah Kupu-kupu mengalami metamorfosi sempurna dalam daur hidupnya Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat pada daun Telur menetas setelah 5-10 hari dan menjadi ulat Dua minggu berikutnya ulat membentuk kepompong Kepompong bergantung pada ranting atau daun tanaman selama 2-3 minggu Setelah itu kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong Kupu-kupu adalah hewan penyerbuk terbesar kedua di dunia setelah lebah Dari ribuan jenis kupu-kupu ada sekitar 20 jenis yang termasuk kupu-kupu langka dan dilindungi Contohnya kupu-kupu bidadari, kupu-kupu sayap burung peri, dan kupu-kupu sayap burung surga Penyebab keponahan kupu-kupu adalah rusaknya habitat akibat penebangan hutan dan penangkapan berlebihan untuk koleksi Usaha pelestarian hewan sudah menjadi tanggung jawab setiap warga negara untuk menyelamatkan keberadaan hewan dan tumbuhan di hutan Bila kita menjaga hutan, berarti kita juga melestarikan hewan langka yang ada di hutan Setiap negara mempunyai peraturan dan undang-undang Undang-undang itu dimaksudkan untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka dari perburuan diar Sehingga tidak mengalami kepunahan Nah disini kita dapat lihat ya berbagai macam hewan yang dilindungi oleh pemerintah Selain yang tadi ya yang sudah dijelaskan Yang pertama ada orang hutan Yang kedua ada badak bercula satu Yang tiga ada komodo Dan yang keempat ada harimau sumatra Semua hewan ini dilindungi Berikutnya ada tumbuhan Nah yang ini namanya tumbuhan Rafflesia Arnoldi atau Bunga Bangkai Isi dari undang-undang tersebut antara lain hak, kewajiban, dan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran Yang menyebabkan kerusakan lingkungan Bagi warga negara yang berjasa melestarikan lingkungan Pemerintah memberikan penghargaan yang disebut kalpataru Diingat ya Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Jika warga negaranya berjasa dalam melestarikan lingkungan adalah Kalpataru Apakah kamu punya hewan peliharaan? Taukah kamu? Kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan Kewajiban kita terhadap hewan peliharaan Yang pertama Memberi makanan dan minuman secara cukup Kamu harus memberikan makan dan minum agar tidak mati ya Yang kedua Memberi tempat tinggal yang layak Nah disini Kamu harus memberikan kandang Atau tempat Agar hewan peliharaan kamu Dapat tinggal atau berteduh Yang ketiga Mengobatkannya jika sakit Nah Biasanya kalau sakit ini Kalian harus membawa ke dokter hewan Agar dibeli obat Dan cepat sembuh Yang keempat Membersihkannya atau memandikannya Nah disini kalian Membersihkan kandangnya Dan memandikannya setiap hari Berikutnya hak kita terhadap hewan peliharaan Yaitu Yang pertama Hak untuk melepasnya ke alam bebas Yang kedua Hak atas hasil ternaknya Nah contohnya apa saja nih hasil ternak Kalau ayam ya Kalau ayam ini Kamu bisa ambil telurnya Dagingnya Bulunya Kalau sapi apa coba Kalian tahu tidak Kalau sapi Sapi kalian bisa dapat Diambil dagingnya Susunya bisa kamu minum Kulitnya juga bisa diambil Kira-kira kalau kulit dibuat apa Dibuat Ini ya Beduk Nah kalau beduk di masjid tuh Biasanya Terbuat dari kulit sapi Yang ketiga Bermain dengan hewan peliharaan Nah kalau kalian mempunyai anjing Biasanya kamu bermain bersama ya Mosaik merupakan karya seni rupa dua dimensi Mosaik menggunakan bahan dari keping-keping Yang dipotong-potong atau utuh Misalnya biji-bijian Teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem Pada bidang datar Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik Adalah Kertas warna Daun Biji-bijian Kepingan kaca Pecahan kerami Kertas Dan kayu Nah Kalau yang gambar ini Ini terbuat dari Kertas ya Kertasnya digulung-gulung Seperti kayak bola Lalu ditempel Bagus Bagus kan ya Katak adalah hewan amfibi Yang dapat hidup di darat dan di air Nah gambar yang ini merupakan katak berada di darat Sedangkan yang satu ini katak berada di air Yang membedakan jenis katak yang satu dengan yang lainnya adalah tempat hidup Warna kulit Bentuk tubuh Dan ada tidaknya racun pada selaput kulitnya Katak memiliki telinga yang disebut timpanum Yang terletak di belakang mata Katak dapat menghasilkan suara yang berasal dari kantong suara elastik yang akan diisi udara Kita lihat ya Letak timpanum dan letak kantong suara Nah ini Merupakan Telinga katak yang disebut timpanum Sedangkan yang di bagian bawah merupakan kantong suara elastik yang dapat Menghasilkan suara Bagian-bagian tubuh burung Yang pertama ada paru Paru berfungsi untuk mengambil makanan Paru burung berbeda-beda ya bentuknya Yang kedua ada sayap Sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang Burung terbang dengan cara mengepakan sayapnya Yang ketiga ada ekor Ekor berfungsi menjaga keseimbangan saat terbang Yang ketiga ada cakar Cakar berfungsi untuk mencengkram mangsa Dan untuk bertengger di dahan pohon Yang kelima ada mata Mata berfungsi untuk melihat Dan yang terakhir adalah bulu Bulu berfungsi untuk menutupi tubuhnya Ya pernahkah kalian lihat hewan iguana Kita lihat ya bagian-bagian tubuh iguana Yang pertama mulut Yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh Yang kedua duri punggung berfungsi membantu terlihat besar untuk menakuti musuh Yang ketiga adalah ujung ekor Yang berfungsi untuk alat mempertahankan diri Yang keempat jari kaki Yang berfungsi untuk berjalan Lima Gelambir berfungsi untuk melindungi diri Gelambir ini diperpanjang ketika iguana merasa terancam dan membuat dirinya terlihat besar dan menakutkan Dan yang terakhir adalah warna tubuh iguana berwarna hijau Yang berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya Sekarang kita lihat ya perbedaan laba-laba dan kumbang Kita lihat dulu gambarnya nih masing-masing Nah ini gambar laba-laba Dan yang ini gambar kumbang Kalau dilihat dari gambarnya Ini disini sudah terlihat ya perbedaannya ya Kita sama-sama lihat perbedaannya Yang pertama untuk laba-laba Laba-laba tidak memiliki sayap Sedangkan kumbang mempunyai dua sayap Laba-laba mempunyai dua bagian tubuh Bagian depan adalah gabungan kepala dan dada Serta bagian belakang adalah perut Sedangkan kumbang mempunyai tiga bagian tubuh Yaitu kepala, dada, dan perut Yang ketiga Laba-laba memiliki sepasang mata berlensa tunggal Sedangkan kumbang memiliki sepasang mata berlensa majemuk Berikutnya Laba-laba memiliki empat pasang kaki Jadi jumlah kakinya ini laba-laba ada delapan ya Coba kalian bisa hitung tidak nih dari gambar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ya benar Jadi laba-laba mempunyai empat pasang kaki Atau delapan kaki Berikutnya Kalau kumbang memiliki tiga pasang kaki Atau enam, dua, kaki Nah kalian bisa lihat ya pada gambar ya Berikutnya yang kelima Bernafas dengan paru-paru buku Sedangkan kumbang bernafas menggunakan trachea Dan yang terakhir Laba-laba tidak memiliki antena Sedangkan kumbang memiliki antena Kalian bisa melihat langsung ya dari gambar Nah dimana letak antena pada kumbang Sekian ya pembelajaran tematik hari ini Kita jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya Terima kasih